Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up? Meliza here. In this video, we are gonna talk about question words. Nah, disini teman-teman masih ingatkah tentang 5W1H? What, when, who, why, where, and how? Yang pertama, kita akan mulai dari what. Pertanyaan yang menggunakan what ini merujuk kepada suatu objek atau suatu kejadian. For example, what are you doing? I'm teaching online. What is this? This is a book. What is your name? My name is Meliza. Yang kedua ada when. Biasanya pertanyaan yang menggunakan when ini merujuk kepada waktu. Entah itu tanggal, bulan, ataupun tahun. For example, when is your birthday? You can answer tomorrow. The another example, when do you usually get up? I get up at 6 o'clock. When does school start? School start on Monday. Yang ketiga ada why. Pertanyaan yang menggunakan why adalah pertanyaan yang merujuk kepada suatu alasan ataupun meminta penjelasan. Seperti, why are you coming late? Kenapa kamu datang terlambat? Why do we use an umbrella? Because it's rainy outside. Why are you angry? Nah, biasanya pertanyaan yang menggunakan why ini dijawab didahuli dengan kata-kata because atau karena. Karena dia meminta suatu alasan atau penjelasan. Selanjutnya ada who. Banyak sekali yang mispronounce who ini menjadi wo. Padahal cara pengucapannya adalah who. For example, who is calling you? My father calling me. Who makes dinner? My mom. Who is your English teacher? My English teacher is Miss Meliza. Kemudian ada where. Where artinya di mana. Ini merujuk kepada suatu tempat. Misal, where do you live? I live in Jakarta. Where are you going? I'm going to the cinema. Where is she? She is at school. Terakhir ada how. Yang artinya bagaimana. Pertanyaan yang menggunakan how ini digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana sesuatu itu terjadi. Bisa mendeskripsikan karakteristik ataupun feeling. For example, how old are you? I am 17 years old. How is Meliza? She is beautiful. Hahaha. I am 17 years old. How do you go to school? I usually go to school by bus. Oke, sekian video tentang question words atau 5W1H. Mudah-mudahan bisa mudah dimengerti dan bermanfaat. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and comment this video. Thank you. Bye. Bye.